hai oke kembali lagi di channel saya kali ini saya ingin membagikan ilmu tentang membuat intro menggunakan efek parallax saya menggunakan powerpoint 16.40 yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat rectangle jadi kita masukkan rectangle seukuran slide kita oke di sini saya tidak menggunakan garis luar shape fillnya saya gunakan efek opacity sekitar 25% lah oke terus kemudian selanjutnya pastinya saya naikin lagi lah jadi kurang lebih 45-50% oke yang kedua copy ditenggalkan sudah dibuat kemudian pastikan ke bagian kiri kita besarkan kemudian kita miringkan kurang lebih seperti ini lakukan hal yang sama untuk yang garis keduanya sorry ah shape yang keduanya kemudian kita miringkan kemudian kita miringkan sedikit ya kurang lebih seperti ini kemudian yang sebelah kanannya juga hal serupa kita besarkan kemudian kita miringkan jadi nanti teksnya itu ada di sekitaran sini yang tengah lakukan yang sama kita besarkan kita miringkan tergantung selera mau seperti apa oke kalau sudah kotak yang di tengah yang retangle yang kita buat yang di tengah kita copy jangan lupa ini kita copy ini karena kita sudah punya jadi saya pilih kotak tengah kemudian shape yang ini kita menggunakan metode intersect jadi kita mengambil tengah-tengahnya kemudian saya pastikan saya lakukan hal yang sama dengan objek yang lainnya intersect pastikan lagi lakukan hal yang sama yang sebelah kanan kita lakukan intersect jadinya kurang lebih seperti ini ini seperti kurang besar kita pas tekan set yang geren tadi terus kita send to back oke kalau sudah sekarang kita akan taruh backgroundnya ya jadi format background slide kita saya ambil dari situs unsplash.com atau kalau misalkan anda mau cari apapun itu terserah kita download yang 1080 oke kalau sudah kita masukkan ke dalam slide nya kita menggunakan picture dari yang kita download tadi oke yang ketiga ketiga tuh step selanjutnya kita pilih semua objek kemudian kita lakukan slide background field jadi kurang lebih seperti ini kemudian kita pilih semuanya lagi kita gunakan shadow sorry bagian yang sebelah kiri kita pilih kita gunakan shadow ke kanan kurang lebih blur nya sekitar 20 transparansinya 70% lah oke sudah mulai terlihat yang sebelah kiri kita gunakan reset disini Lakukan parameter yang sama Kurang lebih jadinya seperti ini ya Sampai dengan sekarang jadinya seperti ini Oke Sekarang kita masuk ke tahapan animasinya Kita start dari yang sebelah kiri Kita masukkan animasi Animasinya Kita menggunakan pad Kita menggunakan line Terus kemudian efeknya ke kiri Nah jadinya seperti ini Ke kiri ya Setelah itu ada efek lagi Kita tambah efek lagi Untuk membesarkan objeknya Grow and shrink Kita lihat animation pennya ada dua Ada free transform Ini line, efek line Ini ada free transform untuk Grow and shrink Nah Masing-masing ini Kita akan jalankan otomatis ketika Slide-nya sudah jalan Kemudian saya Durasinya saya panjangkan Agar terlihat lebih lama Terus kemudian untuk timingnya Timingnya saya akan melakukan repetition Berulang-ulang sampai akhir slide Terus yang penting satu lagi adalah Auto-reverse Jadi ketika efeknya sudah selesai Dia akan reverse Kembali ke awal Lakukan hal yang sama di slide yang ini Kita menggunakan smooth start, smooth end, auto-reverse Kemudian repeat sampai end of slide Kita coba lihat hasilnya Jadinya seperti ini Oke Dan dia akan kembali Itu yang disebut auto-reverse Oke sekarang kita copykan hal yang sama Bagaimana cara meng-copy animasi Dari objek yang ini ke objek yang lainnya Itu ada namanya animation painter Kita copy animation painter Kemudian kita tunjuk Objek yang ingin Kita copykan animasinya Oke Sudah Nah untuk yang ini Objek yang kedua Khusus untuk grow and stringnya Kita menggunakan efek Vertical Oke coba kita lihat Nah itu berarti tidak terlihat Kita coba kalau kita Menggunakan Kita ubah format shape nya Untuk Soalnya bukan dirubah Tapi ini Kita Seperti itu Nah lebih dramatis Oke Nah kita copy lagi Ini kita copy Painter Kita copykan ke sini animasinya Nah tapi kan ini kan kebalik Kita jadi harus ubah animasinya Untuk yang ini Efeknya ke kanan Iya itu dia Kemudian lakukan Ini animation painter Kesini Khusus yang ini Efek option nya kita menggunakan vertical Oke kita lihat Bagaimana jadinya Oke Dia muter-muter Oke ini karena Ini nya tidak sama Kita coba samakan Semuanya 4 Oke ada yang tidak sama juga Itu efek yang ini Nah ini dia 4 Kita lihat Ya Kurang lebih Jadinya seperti ini Oke Sekarang kita tinggal Tambahkan saja Tulisan di tengahnya Kita insert Xbox Misalkan disini Enjoy your life Kemudian format text nya Jika tengah Ini saya menggunakan On Kemudian ini Calipri Tulisannya Warnanya putih Kita taruh Tengah-tengah sini Nah untuk Membuat Back tulisannya ini Di belakang Dari objek-objek Yang kita buat tadi Kita klik kanan Kita send to back Tapi jangan yang send to back Yang ini Tapi send to backward Satu-satu Nah Untuk Melakukan hal yang sama Saya menggunakan Comment Y Kalau di Mac Tapi kalau di Windows Pake control Y Redo 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 Nah jadi hasilnya Seperti ini Kita coba play Oke Ini efek Parallax Oke itu aja Jika suka Klik like Jangan lupa share Kalau misalkan ada komen Monggo Comment Dan juga subscribe Terima kasih Enjoy your life Sub indo by broth3rmax